Halo teman-teman, ketemu lagi di channel Bomi Dude Nah teman-teman, kali ini saya masak makanan sederhana, tapi kok sederhana tuh endes ya Ini adalah sayur jantung ayam plus pepaya muda Enak banget, cara membuatnya gampang Ini resep jadul, langsung aja mari kita masak Bahannya adalah saya menggunakan 250 gram jantung ayam, sudah dicuci bersih Kemudian ini adalah 300 gram pepaya muda yang sudah diparut dan sudah dicuci bersih Ada pun bumbunya adalah 100 gram cabai merah, 5 butir kemiri, 3 siung bawang putih, dan 3 siung bawang merah Ini adalah bumbu halusnya Pertama kita haluskan dulu ya Cabai, bawang putih, bawang merah, serta kemirinya Seperti biasa saya menghaluskannya dengan mitosiba CH100 Ini coper andalan Bok Midut selain CH200 ya Gampang banget, tinggal diputer aja Tekan langsung halus Setelah itu, panaskan wajan 3 sendok makan minyak 2-3 sendok makan minyak Masukkan bumbu halusnya Tumis sampai wangi Ini saya masaknya pakai panci stand cookware Tambahkan 3 lembar daun salam 2 ibu jari lengkuas Setelah ditumis Masukkan jantung ayamnya Tumis jantung ayamnya Agar meresap bumbunya Lalu saya tambahkan dengan 2 sendok teh kaldu bubuk Aduk-aduk 2 sendok teh gula merah sisir Atau kurang lebih 1 ibu jari besar gula merah Aduk lagi Lalu tutup Masak di api sedang menjelang kecil Agar kaldu jantung ayamnya keluar Dan ayamnya itu nanti mateng dan empuk Lalu masukkan 1 papan pete Dan 2 sendok makan udang rebon Atau udang kering kecil Aduk-aduk-aduk Udang ini bikin rasanya sedap ya Nah ini sudah mulai berminyak ya Kita aduk terus Lalu masukkan 700 cc santan Nah ini adalah 635 cc air Saya campur dengan 65 santan kental kemasan Setelah itu Mendidih baru kita masukkan Pepaya muda yang sudah diparut Kalau tidak ada pepaya muda Bisa diganti dengan labu siem Aduk-aduk-aduk Setelah mendidih Aduk terus ya Agar santannya tidak pecah Nah untuk menanakan Atau membuat Rasanya lebih kuat Dites dulu ya Dicobain setelah oke Ini kurang garam sedikit Saya tambahkan dengan Setengah sendok teh garam ya Biar mendok rasanya Ini setengah sendok teh garam dulu ya Biar mendok rasanya Akan saya tutup dulu Atau dididihkan ya Sampai Pepaya mudanya tuh empuk Dan santannya tuh berkurang Eits Tutupnya kekecilan Nah ini kurang lebih Saya masak 10 menit Sejak Pepaya mudanya masuk ya Nah seperti ini Warnanya mulai merah Aromanya enak banget Sudah matang Sajikan Matikan kompornya Jangan lupa Ini cocok banget Jadi lauk Atau teman makan nasi Atau bisa juga Menjadi Sayur Lontong Atau ketupat Nah teman-teman Endes surendes Maknyus Sayur Jantung ayamnya Selamat mencoba Sampai ketemu lagi Di resep kuliner lainnya Salam kuliner Nusantara Maknyus Sampai ketemu lagi Sampai ketemu lagi Sampai ketemu lagi